Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali Saya Samsu bisa menemani Anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan Setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang mangkulan, kaungkulan Mungkin memiliki pengertian yang multi pengertian Karena mangku bisa dikatakan pangku Dalam Aksara Jowo orang biasa mengatakan kalau di pangku Satu kata huruf mati di terakhir itu di pangku akan menjadi mati Terus keungkulan, keungkulan itu bisa memiliki pengertian Melebih, mengungguli atau melampaui Atau bagaimana nanti tentu saja kita berbincangkan saja Dengan dua narasumber yang sudah tidak asing bagi kita Yaitu Kirianto Handali dan Pak Didi Juntarjo Terima kasih Ya itu Dua narasumber yang tidak asing bagi kita Nanti akan berbicara tentang mangkulan, kaungkulan Tetapi seperti biasanya Kita hanying sejenak dengan satu tembang berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai dunia temahan Tertoh mending atau tamono arah remami tuno tutupan sihirno ya pemirsa kita awali saja perbincangan kita malam ini mangkulan keunggulan nah kira-kira Pak Didik dulu ini kira-kira persepsi penjenengan tentang judul mangkulan keunggulan ini ini bisa multi tafsir untuk Indonesia jadi sok-sok kalau panjenengan sudah ngerti kok bahwa eh orang jawabnya di pangku mati kan gitu kan kita nggak ngomong di pangku kita ngomong mangkuk mangkuk iya kita ini yang lebih ukur tindak jadi kita ini melakukan mangkuk kata kerja kata kerja jadi mangkuk itu tekesin ya mangkuk nanti doyaning kita kekuatan kita kita menyanggah sesuatu iya kan ya nah ini dua objek ini tidak menjadi satu satu adalah maku dalam tataran apa namanya melakukan sesuatu untuk ini yang satu kaungkulan kaungkulan gini bukan keunggulan kaungkulan kungkulan negera jawabnya gue kekungkulan apa itu nah gue kekungkulan wahyu apa itu kamu ini kadungungan wahyu apa dan keungkulan wahyu apa yang melindungi anda itu kekuatan nah kalau kita ngomong mangkulan kita berbicara mangkuk itu adalah sebuah analog dari sebuah kekuatan dari sebuah tempat yang menyanggah apapun yang ada di bumi Nusantara ini di bumi Indonesia apapun yang disandar apapun yang diperoleh oleh semua manusia Indonesia ini itu adalah menjadi tanggung jawab kita kita harus membawa mangkuk ya kan ada mangkuk kujo mangkuk negoro mangkuk wapa mangkuk wapa itu artinya akan menjaga kalau mangkuk kujo itu artinya harus menjaga kehormatan ini kita berbicara mangkunya dulu iya kan kecuali mangkuk kujo bawa kekuatan mangkuk negoro membawa kehormatan negara mangkuk apapun iya kan kecuali mangkuk buran itu di luar itu iya terus kaungkulan kaungkulan itu artinya pahyung ngeki ngeki opo ungkul kan yang dua kaungkulan kaungkulan opo kalau kita sederhana aja kaungkulannya berkat rahmat Tuhan yang maesah dan didorongkan oleh keinginan yang luhur yang mengkuli semua tindakan kita yang mengkuli apa kekuatan doyo kita untuk mengangkat sesuatu itu orang did belakang pas케ur dengan sehingga tidak memang m Ceman kan jangan lupa iyaicles ini tak kujo whoever kasih gunakan sesuatu wanakukan jabatan itu w 마음에 manufacturer wanakukan penyakbut dengan wanakukan itu terdعل bahwa ipakah ini harga jadi untuk menggabung Tuhan untuk menggabung TC, 달ah untuk menggabung dengan ter они untuk menggabung yaitu yang baru dipahami bangsa Indonesia Jangan ngomongnya orang Jawa itu di pangku Kita nggak di pangku Orang Nusantara, orang Indonesia ini pangku Orang hadir kemanapun pangku Orang siapapun pangku dengan keungkulan dia Ojo sampai keungkulan Ya Keungkulan ini menjadi keungkulan Jadi apa yang kita pangkai itu rumah sokemiter Yang kita pangkui ini rumah soek Gitu loh Jadi ini yang perlu Yang perlu dipahami bahwa Jawa Huruf Jawa Itu diiliki kita Ojo nanti di pangkul, kuih mati Kuih kudung pangkul Kira-kira gitu Ya Kirianto ini kalau multi tafsir Ini sebenarnya saya Menafsirkan ini pangkul Keungkulan ini Melampaui Seperti nolong mendong Wesewese di pangku Loh ngungkuli Ya ya Gini Ini kan terkenal di medsos ini ya Jadi Yang menulis tanpa referensi Ya Pertama bahwa yang disebut dengan pangku pangkon itu Itu dibuat di depannya koma dan di akhir kalimat Hmm Pangku itu adanya Nah ini Ini bisa dikupas dalam konteks tafsir Enggak Enggak ngawur ini Tempatnya pangkon ini Ya Kita juga harus belajar dengan Dengan wulu Bebet Taling tarung Dan sebagainya Dipahami ini Dan yang lebih penting lagi Kalau kita berbicara Hono Coroko Dato Sawolo Dan sebagainya Itu harus memahami Tentang asal-muasalnya Hmm Yang namanya Disana ada satu kerajaan besar Kerajaan dalam angan-angan sebenarnya ya Karena tidak ditemukan dimana Namanya Medar Kamulan Medar itu membuka Kamulan itu rahasia Sebenarnya Aji Soko sendiri Jadi Cerita Aji Soko itu Medar Tentang rahasia-rahasia Yang ada di Nusantara Hmm Ya Lewat Aksoro Lewat Aksoro Lewat Aksoro Dan sejarah itu sendiri Ya Kalau Aji Soko itu kan Aji ku tegesing Apa Apa Berada Onoregane Soko iku Apa Ateg-ateg Ya Jadi untuk Ateg-ateg Ya Jadi ini adalah Satu bentuk Pitutur Luhur Pada jaman Entah kapan Ya Adanya itu Untuk bangsa Nusantara Yang dilantarkan lewat sejarah Lewat sejarah Eh Aji Soko itu ada Doro sebut Ada Ada kata-kata Ada Apa Dewa Tocengkar Yang katanya Makhluk Singgigirisi Kalau dalam Mayang kulit itu Namanya ceritanya Guguring Prabu Boko lah Yang suka makan manusia Ini berlebih-lebihan ini Tetapi Makan manusia itu Apakah makan manusia Bisa jadi Bisa jadi Pada Perbudakan Perbudakan Dan lain sebagainya Makanya Hono Carokok Hono Carokok Kutusan apa Mereka-mereka yang akan membuka Sesuatu yang Kamulan tadi masih kemulan Ya Di dalam kehidupan itu diingatkan Antara plus dan minus Itulah yang akan menjadikan listrik itu Kuat Dijaga kekuatannya ini Jadi jangan pernah berpikir Indonesia gemaripah loh jirayu Rane maling Ya Selalu ada Tapi harus dijaga Kunci dari yang semua itu Tidak akan pernah menjadikan redup listrik ini Ya Sehingga bagaimana cara kita Membuat undang-undang dan bagaimana Cara untuk memponis dia Menjadi orang yang Yang harus kita bunuh Ya Dan sebagainya Itu sebenarnya Kalau kita mau membuka Berdini Hono coroko Dalam konteks media masa Orang Jawa yang dipangku mati Kui mati nih Dipangku nih Kui ada yang aksoro komalan Aksoro titik Eh silahkan ditapsir Ya Bayangkan loh Berarti orang Jawa itu dipangku Kalau itu konser yang dipangku itu diembani Sampai kuih tekan yang pati Titik Titik Sampai titik Hebat gak ini Hah Enggak Tengah-tengah terus Diduk nih Enggak Rakyat Ya kita lanjutkan Bincang-bincang ini Di segmen berikutnya Pembesa Jangan kemana-mana Tetap di setitik pencerahan Ya terima kasih Pembesa Anda masih tetap di setitik pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang kita Tentang Mangkulan Kaunggulan Ya Mbak Didi Ya Kalau kita hubungkan dengan Aksoro Jawa yang dikatakan Kirianto Akendali ini Bahwa Aksoro Jawa Antara kata dengan kata itu Tidak pernah terpisah Artinya Filosofi Orang Jawa Bahwa dalam mangkul Dan keunggulan ini Selalu berganteng tangan Itu mungkin Juga bisa diumumkan Dengan persatuan Dalam Pancasila Bagaimana Mbak Sebetulnya Saya melanjutkan dulu Mengenai Aksoro Jawa Pangkon Itu selalu pada titik akhir Iya kan Atau di konga Ada di jeda Ada pangkon Artinya pangkon itu Sebetulnya tidak mati kan Supaya tetap hidup Supaya tetap hidup Kalau misalkan Ya Huruf mati di tengah Itu dikain Pasangan Khusus sandangan Kalau pangkon ini kan sandangan Kalau ini pasangan Misalkan panjangnya nulis Koknya itu didatangi sandangan Kok Misalkan tekuk Tekuk lutut Itu ya Nulisnya kan To Mepet Ya to Ko Suku Ya to Terus Ko menek Suku Karu ko Ini didatangi Ko menek Baru Lututnya itu Lo Ini gaya pasangan Ini gaya pasangan Ini mengabarkan apa Sebetulnya di dalam proses perjalanan Kalau itu menjadikan lima Sebelum mencapai titik Apapun koma Ya Orang jawa Itu tidak pernah akan mematikan Tetapi Kalau pada saat terakhir Di pangku mati Artinya Ini adalah Ini tidak boleh diutik-utik sama sekali Iya kan Di pangku Artinya Jadi Yang tadi ko itu adalah Mangku Mangku itu adalah Membawa Membawa sesuatu Keputusan terakhir Membawa sesuatu Keputusan Seharusnya itu Yang dibahami Dalam grup pangkon Soalnya orang enak Pangkon yang tengah Dan enak ini pasangan Jadi kalau ada orang Nguarin Gegeri Yang tengah-tengah Tidak langsung pangku Tetapi Dipasangi Bahwa itu saja sudah mengambarkan Toleransi yang luar biasa Benar gak kira-kira Enggak Ini bukan orang-orang Gado Ini mikirnya Ini yang harus Harus dilakoni Mas Dan Hono corokok Sampai Bodo joyonya Ngogo botonga Itu jangan lupa Itu adalah sebuah Misi Lek kowe Lepasih 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 Keputusan Bodo joyonya Iya Tidak Tapi Adalah Lepasih Bagaimana 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 Keputusan Bagaimana Keputusan Ini Keputusan Ini Ini Gora Bagaimana yang Denise Dira YAn'le Sudah Dira aduk Do Keputusan Dira 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 nah ini jauh lebih bagus sebetulnya ini bagus tanpa tidak harus mati kalau untuk urusan dalam sebuah tata negara negara tidak akan mati ya menung semungkin kamu kalau sudah mengikuti fatwa ini dawuh ini kamu, dawuh ini pasti tidak akan berbohong padamu dan kamu pasti berselaras kodo joyonya kodo joyonya itu kan berselaras harmoni nah, kita bisa harmoni saja kita harus mengikuti kita bisa mengikuti negara saja kita bisa mengikuti negara saja kita bisa mengikuti negara itu bersatu negara saja bersatu lah itu cantik itu tidak pernah habis ada dua persoalan itu ini yang harus ditaksirkan nah, pada saat kita berbicara manggu kalau kita paham bahwa pangku itu bukan mematikan kita sudah berbicara manggu artinya kita yang membuat pangkon tadi lewis ini kita yang harus bertanggung jawab ya udah pada saat bertanggung jawab kita yang mulai kekweli aku menang tersebut kita bertanya terus seperti yang harus kita kecuali trust aku akan terjaga kecuali satu kekuapan yang mahadap yang akan menghenti kita selama kita hidup dalam harmonisasi kita hidup berselaras dan kita pada saat manggu ya di ugemi kanti tenang yang kue di wei jejibahan manggu jadi pejabat wali kota, bupati gubernur, presiden di ugemi jejibahan itu mergok yang kue ya kalau anda yang memegang jejibahan yang memegang tugas ini yakin bahwa ini adalah karena Tuhan karena Allah ya kue bengono, kue mesti dilindungi mergok, kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan Indonesia itu kata-katanya itu mulainya itulah akad kita dengan alam atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa itulah yang harus dituntung, itulah yang harus dipegang keunggulan sendiri bagaimana sehingga akibatnya mati ya bagaimana? ayo bidu ini mati, mate, mudar, bongko apa? wah ini banyak kata itu mati, mate, mudar, bongko apalagi mati itu kenikmatan yang sejati di mana? di dunia dalam konteks pangkon tadi loh ya di terakhir tapi nikmatkan yang sejati makanya Pak Dini tadi itu pada waktu koma dan sebagainya tadi pemerintah ini harus mau untuk ditotolik di tengah-tengah kuih anak koma anak kesalahan penikmat gitu loh sampai terakhir tapi sih itu begitu mati nikmat sejati mati nikmatin te ayo penak mati 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 itu di dunia inilah orang Jawa ya makanya dalam konteks Jawa itu pada waktu itu kita kan juga enggak tahu bagaimana ide besarnya Haji Soko Haji Soko juga jelas ya tapi Haji Soko aku Haji Soko Haji Soko Haji Soko Haji Soko Haji Soko tapi di Jawa ada ajaran yang semacam itu dan ajaran itu bisa diwalalik kemana-mana makanya Haji Soko itu membawa bosan Jawa itu sifatnya ngelegeno ya ngelegeno ya bisa jadi macam-macam makanya ada istilah caroko balik yang maknanya berbeda silahkan ya yang jadi masalah bangsa ini Jawa ini khususnya itu sudah hilang dari peredaran yang namanya boso Jawa wantah ngelegeno itu ya saya juga kaget tadi Mas Jidik bisa untuk menuliskan semacam itu ini menjadi penting ya ini kaitannya dengan Totoprojo sebenarnya ya Totoprojo kenapa karena negara ini harus menghancurkan Dewata Cengkar Dewata itu kekuatan Cengkar itu senyimpang dari apa dari berkat rahmat Allah Tuhan yang maha kuasa itu apa rahmatnya Pancasila jadi berat gitu loh tapi kalau kita kita betul-betul mengikuti tentang taling tarung pepet pangkon bulu dan sebagainya insyaallah Nusantara ini sesuai dengan itu sesuai dengan itu inilah yang seharusnya pemerintah menggugah kembali nilai-nilai tradisi ya yang itu akan diterapkan di masing-masing daerah konsepnya otonomi daerah jangan lepas dari Pancasila visi Pancasila masyarakat misinya terjemahkan sendiri silah-silahnya selesai dan Pak Prabowo nanti harus berani dan mau sehebat apapun juga kutu di pangkung kutu di tengah-tengah kumali kumah ya takkan dani kon itu untuk apa untuk pangku yang terakhir nikmat ada kata-kata hancurnya sebuah negara bukan saja runtuhnya kebudayaan tapi hilangnya Aksoro ini bagaimana Pak Diri kenapa ketika kita sudah tahu seperti itu kenapa Aksoro di Nusantara ini kalau Jawa-Jawa Sunda dan luar Jawa tidak dimunculkan tetapi justru Pancasila yang diunggulkan padahal kehancuran itu adalah musnahnya Aksoronya sendiri kita lanjutkan di segmen berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih Pemirsa Anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Mangkulan Kaurulan ini masih ada hubungannya dengan Aksoro maka bagaimana Pak Didi kita lanjutkan Panjendengan tadi mengatakan bahwa Aksoro ya hilangnya Aksoro hilangnya budaya bangsa begitu kan ya Aksoro itu sebenarnya apa abjat itu apa Aksoro abjat ataupun apapun namanya itu adalah simbol dari peta pikir manusia manusia krianya itu disebut budaya kalau peta pikirnya itu sendiri sudah tidak tertulis berarti budayanya itu bisa kemana-mana tidak berarti simbol-simbol yang dibuatkan oleh para leluhur kita kan budaya apakah Aksoro Jawa hilang enggak aku juga ngerti saya masih bisa baca Pak Rianto bisa baca Panjendengan bisa baca kan belum hilang tapi terancam hilang mungkin tetapi jangan lupa banyak sekolah anak kecil enak kalau nulis artinya belum hilang yang hilang adalah arti simbol yang dibuat di dalam Aksara itu yang hilang adalah Aksara jadi dia hanya lambang tanpa diketahui apa arti dibalik itu Surah Sani Opo Ngemuteges Opo Surah Sani Opo ya kalau presiden yang dulu menjelaskan ada banyak itu hanya untuk seorang Jawa padahal Aksoro ini tidak hanya Jawa banyak Aksoro lain mungkin dalam satu pengertian yang sama mereka ada yang mau setri titik setri begitu ada dan itu beredar ada Lampung ada Bugis ada Batak itu hampir mirip tetapi kalau kita ngerti bahasa mereka saya yakin itu adalah simbol pikir dari mereka jadi saya apakah apa ya invasi asing ini masih betah menginvasi budaya kita rasanya koyu segera karena tidak dapat apa-apa dari invasi itu karena masih ada orang yang masih nyekel maugraning agomo agomo jowo nyekel anu nepaugraning leluhur itu kita angkap tayar ya bukan agomo walaupun dia dengan gue dengan cara dari dari luar tetapi banyak banyak yang nyekel kuih dan titik agomo kalau tadi dimetrik itu saya pernah ini semua agama itu titiknya adalah cinta kasih mahabah iya kan orang yang tertinggi itu mahabah cinta kasih nah kalau metriknya itu setiap orang sadar kalau panembahnya itu adalah cinta kasih saya yakin yang namanya Pancasila 5 itu bisa dilakukan dengan baik saya balik lagi bahwa kalau kita ingin sesuatu itu berjalan dengan baik satu kenalilah diri kita bahwa kita adalah orang Indonesia yang lahir di bumi terberkati karena sono sandang pangan dan kemahri pahlaw jinawi tukul kantinatur dan kb bagus itu ada kita harus sadar bah kowe orang yang adek di bumi iki yuk cek negara itu biar pesan yang menyekel yuk itu leluhur leluhur kita enak orang diterima kantin becek diterima dipangku diadai kantin becek yang lalik kalau pangkau ini pangkau ini ambruk ini kita harus sadar harus satu itu terus kedua ada kesepakatan bersama mulai 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda sampai proklamasi sampai tanggal 17 Juni eh 18 nya ada kesepakatan ikilo Pancasila iki dasar segala macam dasar hukum sin cek lobo bineka tunggal ika artinya persatuan ini harus kita pegang nabdian beto beto tapi kita itu siji yukui indonesia sing sasarannya opo sing karpe opo yukui bahwa kita punya sebuah pandangan bahwa ketuhanan yang maha itu saja sudah mengunikan ini loh Tuhan yang tergambarkan dari bineka tunggal ikah terus kemanusiaan yang adil dan beradab itu hubungan manusia persatuan Indonesia ikuh karpe bineka tunggal ikuh terus isorene ini yang sekarang dilanggar dengan kuat yaitu kerakyatan yang dipipin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan sekarang kerakyatan yang dipipin oleh yang terakhir keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini apakah tercapek atau belum kalau kita ngadem ngadem ke apa wong kiyon duwe kodrati diwi diwi ning sing suge sing yang punya pengusaha gede yang punya apa mereka itu berarti tidak melakukan ajaran ajaran paneng baik dengan baik kenapa di sekitarnya masih ada orang harap dia kalau kata buddha kamu tidak akan bisa menjadi buddha yang paling tinggi itu kalau di sekitar masih ada kesusahan kesusahan kamu tidak akan menjadi bodhisattva kalau di sekitar mu ada kesusahan kamu tidak akan mendapatkan kecerahan kalau di sekitar mu ada kesusahan demikian juga dengan haji kalau itu disyaratkan kalau mampu dan di sekitar 40 rumah itu tidak kelueng tidak kacemen nanti so ngiyuk iya indeks pembangunan manusia harus terpenuhi baru dia pantas jadikan haji makhluk demikian juga dengan agama-agama yang lain jangan dibiarkan saudaramu tidak makan artinya kesejahteraan harus diciptakan oleh orang-orang yang kuat untuk 40 rumah di sekitarnya baru kamu dikatakan baik kalau dalam 140 rumah kue sugi bubuk ini satu bulan itu terus pilih ini ini tadi arti dari semua itu dipegang manggu manggu keuntuk lalu lalu manggu jadi bang apa kue jadi presenter ya itu api keunggulan ojo khawatir kalau enggak punya topik enggak ada keunggulan Toko Agusti kangur bank dumadi nemu yang akan kita bicarakan seperti itu kembali keunggulan keunggulan apa yang iya negara ini harus pemangkunya pemangkunya harus kuat memang harus kuat yang bisa yang bisa mengingatkan tadi saya katakan bahwa pemerintah ini harus ada istilahnya pasukan khusus yang khusus manggu yang namanya rojo praboh ini makanya kalau dulu ada namanya manggu bumi manggu negoro semacam-macam itu menunjukkan bahwa luar biasa jadi papa bahwa itu harusnya sampai anakku masjid itu harus jadi pemangku disana ya pemangku presiden karena gak bisa mangku dari sana ya sudah mangku dari sini saja ya itu dan yang perlu diingat tadi itu mangku itu dimana tempatnya ya tidak terus-menerus presiden dipangku ya enggak ya ya andek-andek ya andek-andek itu disitu sebenarnya inilah yang mas samsu katakan budaya kejaboh budaya juga aksoro yang bahaya ya ingat kalau jawa itu nemune aksoro kuih songkau urup itu urup marang aksoro aksoro marang boso boso marang makno sehingga kalau kamu mau kalau kita mau ngecei boso itu otomatis hurupe dikoncei maknone dikoncei ya boso itu sebenarnya kan alat kanggu ngege ngake makno huruf ukoro boso lan makno mau contoh pada saat kita saya disini sampean disitu dan masjid pakaian pakaian kita itu kan boso kan bahasa ya cuma kebetulan ngawur ini artinya ngawur itu orang ngerti karena rupi udeng apa rupi kelambing apa sebenarnya ini kan orang di luar sana membaca kita itu oh samsung kelambing pantes maknanya kelambing ini kocok moto karena udeng cocok rianto kayak kurang mungkin gitu inilah yang namanya bahasa itu sebagai alat komunikasi untuk menerjemahkan makno sampai muni ini oke berarti setuju kita lanjutkan berikutnya pemirsa jangan kemana-mana tetap di setitik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setitik pencerahan kita lanjutkan minyak-minyak kita tentang mangkulan keunggulan ya sedikit diteruskan lagi ya akhirnya kalau mas samsu tadi itu berbicara di samping budaya itu bahasa ingat ya bahasa itu ya budaya bahasa bagian dari budaya bagian dari budaya makanya kalau berbicara budaya kalau berbicara bahasa ini sebenarnya bahasa itu adanya dimana-mana ada di mata pencarian ada cara berpikir ada di dalam peralatan hidup bahasa itu ya ada di agama ada di dunia seni pentas semua ada bahasa itu masyoga ngomong uang iso mojo uang iso mojo karepeopo ekspresinya kok susah ya oleh susah ngomong uang iso mojo bahasa tubuh iya ini kan bosok maka bener jadi kalau hilang ini aksoro ini bisa jadi hilang makna tadi itu loh pangku dan keungkulan kalau ini maknanya hilang rusak makanya kalau kita itu mau menerjebakkan sesuatu hati-hati sejarah itu harus dipelajari maka di dalam bahasa itu sering dalam kamus-kamus bahasa itu bahasa itu minimal ada tiga perbal ngomongan di ngerti ini kalau pemirsa non-perbal ubah ini kita berarti mau si lalu apa free ini ini non-perbal ekspresi kita termasuk pakaian kita ya ada yang namanya para bahasa kadang-kadang mas jidik saya berbicara lemah kadang-kadang tinggi ini kan bisa dirasakan oleh pemirsa oh kailagiopo intonasi menentukan itulah bahasa maka di dalam ranah politik itu bahasa adalah kekuasaan hancurnya bahasa hancur kekuasaan itu dan kristalisasi dari bahasa itu dalam konteks bernegara di Indonesia itu yukoro yang babakan poncosilo segmen terakhir ini saya balik lagi ke bahasa khususnya Jawa 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 itu jelima taksor tapi saja kalau tahu maknanya itu sederhana ya ya kalau kita berbicara lagi ini mesti itu terakhir ini terakhir yang terakhir terakhir itu terakhir sampai tapi ke sinungan pepinginan ini menung mesti ada wulu, ada ini gue mesti pepingin lagi menung dari pancahidra kita ini yang meminta kalau kita ini ada melakukan sesuatu bergerak apa? mesti ada ini unik suku terus kalau kita ini posesif ya, mesti ada taling e, e, e mesti apapun kata, kalau ada e nya pasti itu ada posesifitas terus kalau ada pepet yang baru bosoh jawa, yang ukoro jawa, yang tembong jawa itu mesti ada pengendalian ada kan? yang ada taling tarung, pasti ada dredah ini ada sesuatu yang menyebabkan abrah satu contoh ini perawatan kita yang paling gampang moto, sojok pada saat kita berbicara, pripat artinya sudah bisa dibuatkan grono, pada saat untuk menghisap dan namanya ilum i iya tak? terus kita berbicara frapsi lo bosoh aku harus sampai lagi nung pak sang suai makan pak tapi pada saat penjeningan berbicara dengan orang yang lebih tua pak bagi nedoh ada apa? adek-adek artinya harus kontrol diri saya karena nih pada saat kita sejajar lagi atas sawi segerti kontrol diri dahar melegenonai karena kita sudah tahu batas porsi-porsi kita inilah bahasa inilah simbol-simbol yang harus dibahami iya bawono melegenon jadi bumi muter ada suku ada peminginan supaya enak kau ria iya ini kalau kita ngomong tentunya jangan dari bahasa asing ke daerah yang kita adopsi tapi dari bahasa Jawa ke Jawa sebetulnya laku untuk berbicara bahasa Jawa itu dengan kata-kata itu saja kita dengan mudah memahami tegesi ngemusura seopo bodoh marakidrita paling taruh duite pak samsu posesivitas tegesi ada keberikan disitu kagungan di panjenengan ini perlu dimahami itu balik lagi kayak tadi pada saat panjenengan penyandalan abrak bodoh ke bodoh apa satunya itu vokal ya satunya konsonan ya kalau hidup hidup itu apa vokal hidup kalau hidup konsonan konsonan pada saat ketemu konsonan jangan ditabrakkan jangan dipangkutur diteruskan kalau hidup jerudah gak nyambung kudu jadi pasangan kudu sementara sejak durungnya ada pangkut sejak bisa ada kandek yang lurungnya seperti maesan gitu ya terus sampai pangkut gitu loh iya ini pemahaman itu harus sepertinya di tengah dalan di kukuk kukuk di tengah dalan bergokak cocok ini bodohnya kalau di situ L di situ tidak 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 agak memahami itu harapan kita ya kita tahu précis itulah berharmoni berarti yang kita butuhkan adalah kesadaran kesadaran bahwa hidup ini berbangsa dan penegara itu ada pangpon ada pangku dan ada tentang apa kaungkulan pangku itu dalam konteks tafsirnya itu adalah sesuatu yang ada di dunia ini yang membackup kita untuk menjadi sesuatu kalau kaungkulan itu ada kekuatan datang dari Tuhan ya dari kekaiban maha 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 itu ya sehingga mari sekarang kita pahami bagaimana di pangku kui mati tapi jangan lupa dengan konsep kaungkulan ya mati sendiri Aduh kita cari sekarang apa saya mati kita dirumati matai bongkong mutar dan sebagainya sehingga bangsa Jawa ini bisa untuk diterima karena memang bahasa yang disandi dalam kata-katanya itu adalah bahasa-bahasa yang memang masih kinamulan dan kita berkewajiban untuk membuka pada masa ya ya muka-muka ini setitik penjaraan ini meskipun sederhana ini silakan kalau mau ya walaupun setitik silakan kalau katakanlah minggu depan atau kapan kepingin lagi untuk memaknai lebih jauh tentang hono coroko dalam perspektif terhadap monggo karena masjidik saya kita ini tidak sekedar bisa membaca ya tapi sudah lama belajar masalah nilai budaya Jawa ya jangan lupa dipangku sekaligus kaungkulan rahmat Allah yang maha kuasa menarik sekali perbincangan kita pada malam ini pemirsa dan mudah-mudahan di episode kedepan seperti yang diharapkan oleh Gilianto Angendali mungkin juga harapan kita bersama kedepan kita akan lebih dalam membahas tentang aksoro barangkali itu dan pemaknanya terima kasih badai dikawahnya ya pembahas, ya pemirsa akhirnya saya samsung berserta seluruh kerabat kerja Roma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kematian Anda sampai jumpa selamat menikmati